Halo Sobat Nginbuminati, di video kali ini saya akan membuat video vlog tentang renovasi dapur ya terutama di bagian kabin bawah ya atau biasa orang sebut di ruangan sanyolah ya nah rencananya saya ingin mendekorasi ruangan ini biar bisa ada lampunya ya jadi kalau misalnya saya buka seperti ini itu lampu menyala ya tentunya ini juga bisa kalian terapkan di ruang rumah kalian ya biar tampak lebih cantik dan lebih canggih ya nah untuk itu saya memerlukan bahan-bahan seperti berikut yang pertama disini ada driver LED ya ini saya beli hanya Rp10.000 di toko elektronik kemudian ada LED strip yang warm white 1 meter ya ini juga saya beli Rp10.000 jadi total ini Rp20.000 ya kemudian ada kabel ya saya sarankan pakai kabel yang lebih besar tapi jangan terlalu besar ya agar kabelnya nggak terlihat dan tampak lebih rapi ya saya pakai kabel yang sekecil ini karena saya rasa ini juga udah cukup karena wattnya juga nggak terlalu besar dan yang terakhir adalah mie ya ini biasa orang sebut dengan caklar pintu ya jadi kalau misalnya pintunya nutup dia akan memutuskan arus ya sedangkan kalau ngebuka dia akan menyambungkan kembali ya sebenarnya ini ada dua ada tiga pin sih ini seperti relay ada kom ada NO dan ada NC jadi kita bisa setting terserah kita ya oke yuk kita rakit sekarang juga let's check it out oke pertama-tama saya akan menyambungkan konektor jarum ini ke LED stripnya ya nah disini kalau kalian perhatikan ada dua buah lubang di sisi kanan dan kiri LED stripnya nah seperti ini kanan kiri nah ini kanan kiri ini adalah kabel ya kabel serabut dan ini harus kalian tusuk ya menggunakan pin ini pastikan kalian menusuk di tempat yang tepat jangan sampai terlalu pinggir seperti ini ataupun terus seperti ini ya karena nggak bakal masuk nah seperti ini saya sarankan untuk lebih kuatnya kalian bisa berikan lem bakar disini ya oke sehingga sudah sekarang kita tes ya dengan cara kita sambungkan ke konektor sini ya sambungkannya boleh bolak-balik tapi untuk mengetahui benar atau tidaknya langsung saja kita tes ya kita colokin oke yuk kita colokin ke sumber tegangan PLN oke langsung saja saya colokin ya nah menyala artinya benar ya nggak kebalik sekarang coba kita balik ya kita ubah jadi seperti ini misalnya cukupin lagi ini nggak bakal kenapa-napa tidak meredap tidak konslet hanya tidak akan menyala ya karena harusnya terbalik ya ini karena keluaran dari driver ini adalah DC ya Oh iya karena nanti ini akan dipotong untuk menjadikan saklar maka sebaiknya ini dicopot dulu ya saya lupa jadi seharusnya ya dari awal itu tidak langsung dipasangin ya Oke kita pasang dulu lampunya ya nah nah karena di lampu LED strip ini tidak ada perkatnya ya maka saya akan menambahkan perkatnya menggunakan double tip super ya sebenarnya kalian bisa pakai double tip tip apapun boleh pakai double tip hitam putih dan sebagainya tapi saya sarankan untuk hasilnya maksimal pakailah double tip super ya ini harganya cukup murah dan elastis juga dan bisa dipakai berkali-kali bahkan di dalam air ya untuk linknya ada di deskripsi Oke saya akan potong-potong dulu untuk ditempelin di LED strip ini yuk Oke ini sudah ditempelin double tip ya saya tempelkan secara ngacak ya namun kira-kira ini per 10 cm ini saya kasih double tip ya Nah oke saya akan langsung memasangkannya ke ruangan sanyo ini Oke perhatikan di sini saya akan memasangkan di bagian sini ya di dari ujung sini sampai ke ujung sini ya Nah ujung sini jadi ini totalnya adalah sekitar 70 cm nah sisanya akan sampai sini ya yaitu bagian sini oke yang sini yuk saya akan memasangnya if you minutes later yes ini sudah terpasang ya Nah selanjutnya saya akan membuat saya akan menempelkan saklar disini ya dua saklar itu nah sebelum saya menempelkan saklar-saklar ini saya akan memberikan tanda dimana lekat dimana tempat untuk lo menempelkan saklar ini menggunakan spidol ini tandanya sudah ada ya sudah jadi nah ini yang saya kasih spidol hitam ya jadi saklar ini nanti ditempel di belakang garis hitam ini ya sekitar seginilah ya karena ada bolanya ya maski ini tinggi bolanya itu satu senti jadi kita tempelkan satu senti di belakang garis ini oke saya akan menempelkannya menggunakan lem bakar ya saya sarankan tempelkan menggunakan lem bakar atau perkat yang kuat ya karena ini akan menahan saklarnya dari pegas per ini ya Oke ini sudah ditempel ya pastikan pin yang ada sih pin tiganya ini mengarah ke luar ya bukan ke sini ya ketengah karena kalau misalnya diarahkan ke tengah ini bakal susah untuk pengkabelannya Oke sekarang kita coba apakah akan yang mentok Oke pas banget ya jadi ketika si pin ini sudah masuk ke sini saklar mencetik-tik kayak gitu oke nah lakukan hal yang sama di saklar yang sebelah kiri juga oke oke ini dua-duanya sudah terpasang ya pinnya saling menghadap ke kanan kiri ya Nah untuk pengkabelannya saya pakai pin com dan pin NC ya Kenapa saya pakai pin NC jadi kalau misalnya seperti ini keadaan tidak ada pintu dia akan close ya alias terhubung tapi kalau misalnya digencet pintu dia akan open alias tidak terhubung ya dan untuk saklar ini kan saya pakai dua saklar sedangkan kabelnya tuh cuman dua ya jadi ini dua saklar ini saya jadikan paralel ya NO dengan NO kom apa NC dengan NC kom 1 dan kom 2 jadi outputnya tetap dua ya jadi kalau misalnya satu saklar ngetrigger lampu tetap nyala jadi nggak mesti dua-duanya nyala dulu nggak mesti dua-dua pintu ini harus dibuka oke saya akan lanjut ke pengkabelannya a little longer than a few minutes later Oke seperti ini tampilannya ya saklarnya jadi pin com saklar 1 digabung dengan pin com pada saklar kedua dan pin NC pada saklar ke satu juga digabung dengan pin NC pada saklar kedua ya dan kabelnya saya selipkan ke belakang biar rapi nah kemudian saya akan buatkan dua kabel kabel outputnya kabel saklar lah ya disebutnya yang dihubungan ke com dan ke NC yang akan dihubungan lagi ke drivernya ya jadi drivernya akan ada di dekat colokan itu ya daerah sinilah satu udah ketemukan ujungnya nah ini dia kabelnya seperti ini yang nanti akan saya sambung di sini ya jadi ini akan saya belah dulu sebelah saya ambil salah satu kabelnya kemudian saya potong dan saya sambungkan dengan kabel ini ya jadi seperti ini ini sudah saya belah ya kabelnya jadi ada dua kabel di output driver ini yaitu biru dan hitam nah saya belah kabel hitamnya ya sebelah kabel negatifnya dan ini kabel dari saklar yang sudah dipararel akan disambungkan ke situ ya bebas ya mau bolak-bolak juga nggak papa karena ini cuman kabel saklar Oke saya akan menyambungkannya Oke ini sudah disambung ya kali ini saya akan meletakkan ya di situ ya ya di pojok situ driver ini Oke udah tersambung ya udah rapi dan ini konektornya juga saya sambungan di bagian ujungnya ini ya sedangkan kabel saklar ini ditempel jadikan satu ya dengan si LED strip ini menggunakan double tip yang tadi ya double tip super biar rapi Oke jadi ini saya akan memasangkannya di situ ya saya akan taruh dulu di sini juga stafel tempelkan situ kemudian nyeberang ke stop kontak gitu oke Oke ini sudah tancap ya drivernya sudah rapi namun ini kurang panjang kabelnya ya jadi merintang sampai situ saya sarankan harusnya ini dipanjangin dulu ya tapi nanti akan saya ubah Oke kali ini saya saya akan mengetesnya apakah akan berhasil Oke saya tes tutup satu pintu ya oke lampunya belum mati dan saya tes tutup dua-duanya nah mati ya kita bisa lihat dari pintu sebelah sini oke mati sekarang saya buka pintu yang sebelah kanan nyala tutup mati sekarang buka pintu sebelah kiri ya Hai nyala mati Oke sekarang kondisinya sudah dirapihkan ya dan kabelnya juga udah diperpanjang ya dia saya pakai konektor female to female ya jadi colokan male disitu female nya di sini ya diterusin dari ini colokan LED driver dan juga di bagian saklar yang ini saya tutupi pakai karton ya Nah ini saya tutupi tapi depannya saya tidak tutupi sengaja ini biar enggak nyetrum ya jadi kadang-kadang kan yang namanya ruang sesempit ini kan kepala bisa masuk situ dan sering banget nih gebentur ke atas ini nah biar enggak nyetrum terutama kepala kan vital ya jadi ditutuplah pakai karton ini ya biar aman aja oke proyek kali ini berhasil selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya salam ngilmu minati selamat menikmati